Halo Sob, gimana kabarnya? Udah siap buat ketawa kan? Hehehe, ya banyak yang bilang bahwa kucing itu adalah majikan dan yang pelihara atau manusia itu babunya dia. Hei, kenapa coba Sob? Ya, itu karena kalau kita pelihara kucing, kita tuh harus serba melayani kebutuhannya dia, sampai juga dengan kotorannya. Sementara itu, kerjanya dia ya cuma molor, selebihnya minta makan dan boker. Hehehe. Iya, tapi meskipun kita tuh disebut-sebut sebagai babu, kita tetap punya kendali penuh buat ngapa-ngapain majikan yang tukang moloran itu, Sob. Misalnya, kayak begini nih. Nah, di video kali ini, Mimin mau bagi ini, Sob. Beberapa momen lucu ketika kucing pasrah dan nurut diperlakukan sama para babu. Hehehe, ya kayaknya openingnya nih agak kepanjangan ya. Oke deh, tanpa berlama-lama. Heu, cekidot. Kucing dipocongin. Ya, gak tau nih Sob, si babu nih lagi ada masalah apa di hidupnya. Sampai-sampai, dia pocongin kucingnya kayak begini nih. Ya, menurut kalian, ini keliatan serem apa kocak nih Sob? Hehehe. Yang sabar ya, Meng. Hei. Ya, kalau itu sih udah jelas gak ada serem-seremnya ya Sob. Tapi kalau ini, ada Sob. Ya, walaupun gak serem-serem banget juga sih. Tapi oke lah. Hei, liat aja nih. Aksi pocing jadi-jadian yang meresahkan warga sekitar. Hehehe. Dipakein kerudung. Ya, kucing orang bernama Yanto ini dipaksa harus nurut ketika babunya nyidam pengen liat kucing berkerudung Sob. Ya, liat aja nih. Mukanya si Yanto yang ketus banget karena gak ikhlas. Hei, kalau kerudungan gini namanya bukan Yanto sih ya. Tapi Yanti. Kucing satu ini juga sama nih Sob. Dan keliatannya kayak cocok banget dipakein kerudung begini. Hei, liat aja nih. Buka cadarmu Aisyah. Calon suamimu berhak melihat wajah aslimu. Hei, ya. Kalau kalian pengen coba begini ke kucing kalian tapi gak punya kerudung, tenang Sob. Pake keresek aja. Kayak ini nih. Hei, liat noh. Sama aja kan? Walaupun keliatan banget gak modalnya. Hei, hei. Dijadikan pengemis. Ya, kalian pasti tau. Kebanyakan kucing hobinya tuh molor. Molor dan molor ya Sob. Nah, kalau kalian pengen dapet uang biskes tambahan. Ya, manfaatin aja hobi molornya dia Sob. Kayak begini nih. Taruh dia di kerumunan. Terus, sampingnya kasih kardus deh. Hei. Hei. Tapi, kalau kucing kalian gak hobi molor atau dia kucing yang aktif, daftarin aja dia di minimarket buat jadi karyawan panggilan Sob. Kayak kucing ini nih. Hei, lumayan kan? Gajinya bisa buat nambah-nambahin buat beli biskesnya dia. Hei. Ini parah nih. Tenang, tenang. Ajak kucing ibadah. Ya, gak hanya cuma ajak dia buat main-main doang Sob. Para babu juga kerap ajak majikan kucing buat ikut beribadah bareng mereka lho. Ya, kayak kucing bilang satu ini misalnya. Lihat noh. Dia terlihat kusu banget menjalankan ritual ibadahnya. Hei. Mantap, meng. Ya, kalau itu, kucing yang ikut babunya beribadah di agama Buddha ya Sob. Nah, kalau kucing ini, dia ikut ngaji si emak yang beragama Islam nih. Nah, gitu meng. Hidup itu sementara. Banyak-banyakin ibadah deh ya. Suapin kucing. Ya, kucing satu ini gak boleh main sama emak kalau dia belum makan Sob. Ya, beginilah rutinitas emak yang sayang banget terhadap kucingnya. Yakni, selalu suapin makan kucingnya itu. Cie, si paling anak emak. Hei. Comblangin kucing. Ya, terlihat abang ini lagi pegangin majikanya buat ditawarin sama si Oyen, Sob. Tetapi, kayaknya si Oyen tuh kurang tertarik. Atau mungkin, ya, malu-malu anjing nih. Hei. Lihat aja nih. Ngedandanin kucing. Ya, beberapa babu kucing ada yang memang suka banget ngedandanin kucingnya supaya terlihat lebih menarik, Sob. Misalnya, kayak yang dialami kucing-kucing ini. Mereka adalah contoh korban dari ketidakpuasan para babunya yang jahannam, Sob. Hei. Lihat aja nih. Kucing VS Bocil Bener gak, Sob? Kucing kalau sama bocil tuh pasti nurut. Hayo, mitos atau fakta coba? Hei. Ya, ternyata itu fakta ya, Sob. Ya, coba deh. Kalian pasti tau kan? Kalau kucing diajak mandi tuh susah banget. Tapi kenapa coba nih? Lihat tuh. Bisa-bisanya, kucing-kucing ini bisa dimandiin sendiri sama bocil dalam waktu bebarengan begini coba. Aneh kan? Hei. Ikut wisudaan babu. Ya, kucing oran satu ini diajak babunya buat ikut acara wisudaan dirinya, Sob. Ya, liat aja nih. Gimana si Oren terlihat begitu menikmati acara demi acaranya. Hei. Hei. Pasrah diajak ngonten. Ya, liat aja nih. Kucing oran ini pasrah banget digeol-geolin badannya plus juga direkam sama babunya buat dijadikan bahan FJP di akun TokToknya, Sob. Hei. Makanya, meng. Jangan gemoy-gemoy. Hei. Ayo, lima. Mijit babu. Ya, mungkin selama ini kalau kalian pegel-pegel perginya pasti ke tukang urut ya, Sob. Nah, sekarang gak usah deh. Liat nih. Kayak begini aja, Sob. Minta pijit sama majikan yang kerjanya tukang moloran itu. Hei. Hei. Nih. Nah, gimana Sob? Momen lucu kucing ketika pasrah dan urut diperlakukan para babu ini. Bikin ngakakan. Hei. Ya, semoga terhibur ya, Sob. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Juga lingkungan sekitar. Plus, tinggalkan jejak di video ini ya. Like, comment, share, dan subscribe buat yang belum subscribe. Hei. Terima kasih. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.